Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiti amma ba'du Ma'ashra al-Muslimin rahimakumullah Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadlat Allah SWT Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi'ana wa habibana Rasulullah Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang berderang Ma'ashra al-Muslimin rahimakumullah Yang terhormat kepada Dewan Juri Ustaz dan Ustazah Beserta hadirin hadirah rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Saya, Laylatul Jinafi Sobah Akan menyampaikan tausiah dengan judul Patuh kepada kedua orang tua Sahabat da'i yang dimuliakan Allah Saat kita ada berada dalam kandungan Kemudian dilahirkan sehingga dirawat dan dibesarkan Begitu hebatnya perjuangan orang tua Bahkan nyawa pun taruhannya Sehingga tak ada alasan Allah memerintahkan kepada kita Agar senantiasa patuh kepada kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam surat Al-Ankabut ayat 8 A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wa waswainal insana biwalidai bihusna Al-Ayah Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tua Sahabat da'i yang dimuliakan Allah Patuh kepada kedua orang tua Tak membandang suatu keikhlasan dan kemampulan Melainkan suatu kewajiban dan keharusan Ketika seorang anak diperintahkan orang tua Maka wajiblah melaksanakannya Jangan sampai ketika dinaseh hati Eh dia malah lari Ketika disuruh nyuci baju Malah ngerutuk sampai mukanya kaku kayak hantu Ketika disuruh nyuci piring Malah marah-marah sampai bibirnya keriting Tapi Kiliran minta hape Eh dia malah ngerengit-ngerengit sama ayah Ente Masuk neraka jalur prestasi Sahabat da'i yang dimuliakan Allah Ingat Kita bisa ada di dunia Bisa berjalan Bisa bicara Karena siapa? Orang tua Kita bisa membaca dan menulis Karena siapa? Orang tua Lagi-lagi Kita bisa pintar dan sukses Karena siapa? Orang tua Rida'u lufi Rida'u walidain Wasuhtullahi fi suhtil walidain Rida'u Allah tergantung kepada rida'u orang tua Dan kemerkaan Allah Tergantung kepada kemerkaan orang tua Oleh karena itu Sahabat da'i Marilah kita manfaatkan kesempatan Meraih kebaikan dan kemuliaan Dengan batu kepada kedua orang tua Beru'afal makan nasi Sampai jumpa dan terima kasih Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh